Intro Legenda Batu Lohe Kisah batu ajaib yang melindungi desa Pada zaman dahulu di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman provinsi Sulawesi Utara terdapat sebuah batu besar yang disebut Batu Lohe Batu ini menjadi legenda di kalangan penduduk desa dan dipercayai memiliki kekuatan ajaib Cerita ini dimulai pada masa pemerintahan seorang raja yang bijaksana di daerah itu Raja tersebut sangat mencintai rakyatnya dan selalu berusaha menjaga keamanan dan kesejahteraan desanya Namun suatu hari desa itu dikepung oleh serangan dari suku-suku lain yang ingin merampas tanahnya Raja yang bijaksana itu memanggil para pemimpin suku dan mereka berunding untuk mencari solusi Salah satu tetua desa yang bijaksana memberi saran untuk mencari bantuan dari roh alam yang dianggap menjaga desa mereka Menurut legenda, roh alam itu tinggal dalam Batu Lohe yang berdiri megah di tepi hutan Raja dan para pemimpin suku memutuskan untuk mencari Batu Lohe dan memohon perlindungannya Mereka berangkat ke hutan yang dalam dan lebat menghadapi berbagai rintangan dan bahaya Setelah perjalanan yang panjang mereka akhirnya tiba di lokasi Batu Lohe Di depan Batu itu mereka berdoa dengan tulus dan menyampaikan permohonan mereka untuk melindungi desa dari bahaya yang mengancam Tiba-tiba terjadi keajaiban Batu Lohe bersinar terang dan suara samar-samar terdengar dari dalam Batu menggabungkan permohonan mereka Dengan bantuan Batu Lohe yang ajaib, suku-suku lain yang menyerang desa itu tiba-tiba mengalami kebingungan dan kepanikan Sehingga mereka segera meninggalkan desa tersebut Desa itu pun selamat dari ancaman bahaya Sejak saat itu, penduduk desa menjaga Batu Lohe dengan penuh hormat dan merawatnya sebagai lambang perlindungan Mereka membangun sebuah kuil kecil di sekitar batu itu dan mengadakan upacara-upacara sebagai tanda terima kasih kepada roh alam yang menjaga desa mereka Cerita tentang Batu Lohe dan keajaiban perlindungannya terus diceritakan dari generasi ke generasi Batu Lohe menjadi lambang kekuatan, persatuan, dan perlindungan bagi penduduk desa tersebut Legenda ini mengajarkan nilai-nilai tentang pentingnya menjaga alam dan kekuatan bersama dalam menghadapi cobaan Demikianlah cerita legenda tentang Batu Lohe dari Provinsi Sulawesi Utara Indonesia Legenda ini menggambarkan hubungan yang erat antara manusia dan alam serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya Jika ada persamaan atau kesalahan mohon dapat dimaafkan Karena kami mendapatkan cerita ini dari beberapa referensi Dan Anda dapat mencari rujukan referensi lain mengenai cerita ini Sampai bertemu kembali pada cerita-cerita legenda lainnya hanya di kanal Youtube Indonesia Content Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!